Dipersembahkan oleh Didukung oleh Didukung oleh Petugas Pilenggara Ibadah Haji atau PPIH Memfasilitasi 238 jemaah haji yang menjalani safari wukuf Jemaah dibawa wukuf ke Arofah Menggunakan bus dengan pendampingan petugas Jemaah haji yang menjalani safari wukuf Adalah jemaah dengan kondisi sakit Namun masih stabil untuk dibawa dengan menggunakan bus Mayoritas jemaah yang disafari wukufkan Adalah lansia dan disabilitas Jemaah diberangkatkan ke Arofah Menggunakan sejumlah bus Baik dalam kondisi duduk maupun dibaringkan Selama menjalani safari wukuf Jemaah haji didampingi oleh petugas Mulai dari tim medis, pebibing ibadah Hingga pelayanan lansia Jemaah haji yang disafari wukufkan Berada di Arofah selama 2 jam Kemudian dibawa kembali ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia untuk pemeriksaan kesehatan Sementara itu sebanyak 7 jamah haji Indonesia meninggal dunia saat wukuf di Arofah Jemaah meninggal saat dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Arofah 238 jamah Terdiri dari apa aja? Jadi jamah ini ada yang kita sepalukukan Ada yang duduk, ada yang baring Yang baring ini kurang lebih 48 orang Dengan mempergunakan 6 bus Sedangkan selebihnya Dulu kita mempergunakan 9 bus Prosesnya Pak untuk bisa Kemudian diperoleh jemaah safari wukuf Itu tahapannya banyak? Jadi prosesnya ini kan melalui proses penyeleksian sebenarnya Penyeleksian, kita menyeleksi yang ada di KKHI Apakah yang bersangkutan tersebut Memang patut bisa pari wukufkan atau tidak Nah kalau memang juga patut bisa pari wukufkan Barulah kita memisahkan dengan jemaah-jemaah yang lain Ini sebuah proses dari apa yang kita lakukan Selamat menikmati